Tapi rasanya tetap aneh sekali ya, bagaimana mungkin mereka menciptakan makhluk baru yang hanya ingin diambil organ tubuhnya. Ini benar-benar sangat sadis sekali. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriyadi. Seperti biasa di channel ini, aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Dan di video kali ini, aku akan membahas kembali tentang sebuah eksperimen yang sangat aneh. Kemungkinan eksperimen ini lebih aneh daripada eksperimen omonkulus. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Agar kalian tidak ketinggalan video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Salah satu masalah terbesar yang terdapat di rumah sakit adalah kurangnya stok donor organ tubuh. Sementara itu, kebutuhan akan donor organ tubuh semakin lama semakin meningkat. Selain harganya yang mahal dan juga sulit untuk didapatkan, bahkan kita sering mendengar ada jual-beli donor organ tubuh ilegal. Bahkan kita juga pernah mendengar seorang anak yang diculik hanya untuk diambil organ tubuhnya. Sungguh sangat sadis sekali. Yang menariknya adalah salah satu institusi penelitian di Amerika Serikat mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen ini disebut dengan nama Chimera. Berikut ini adalah penjelasannya. Chimera adalah makhluk fiktif dari mitologi Yunani yang digambarkan sebagai campuran dari berbagai makhluk hidup lain. Meski dulu Chimera ini hanya kisah fiksi saja, para ilmuwan dilaporkan telah berhasil mengembangkannya. Dikutip dari All That Is Interesting pada Senin, 30 Januari 2017, tim tersebut berhasil menciptakan Chimera dengan menyuntikkan sel-sel manusia ke dalam janin babi dan membiarkannya matang bersama. Walaupun organ babi lebih cepat berkembang dibandingkan dengan organ manusia, keduanya amat mirip satu sama lain. Juan Carlos Ispiswa Belmonte, profesor di Gene Expression Laboratory di bawah naungan Salk Institute mengatakan kepada National Geographic bahwa konsep Chimera manusia babi sebenarnya cukup sederhana. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa perlu lebih dari 40 ilmuwan bekerja sama selama 4 tahun agar resep campuran itu tepat. Salah satu titik balik dalam penelitian adalah penentuan waktu yang tepat bagi tim untuk mulai melibatkan sel-sel manusia ke dalam janin babi. Agar janin babi tidak mati, saat pencampuran itu harus tepat. Kata Jung Woo, pemimpin penelitian, kepada National Geographic, kami telah mencoba tiga jenis sel berbeda pada manusia, yang pada hakikatnya mewakili tiga tingkat berbeda dalam proses perkembangan. Ketika tim itu kemudian tegas menanamkan sel-sel manusia pada tingkat pertumbuhan yang tepat, janin-janin babinya tetap hidup. Tim itu kemudian menempatkan janin-janin itu dalam babi dewasa selama 3 hingga 4 minggu, lalu dikeluarkan lagi untuk keperluan analisis. Pada akhirnya, tim tersebut berhasil menciptakan 186 janin bersifat cimera, kata Woo, dan kami menduga masing-masing janin memiliki satu di antara 100 ribu semanusia. Dengan demikian, para peneliti berharap agar terobosan ini akan membantu mengatasi sangat kurangnya donor organ pada manusia. Di Amerika Serikat, rata-rata 22 orang meninggal dunia selagi menunggu donor untuk transplantasi. Padahal, setiap sekitar 10 menit, ada pasien baru masuk dalam daftar tunggu. Berdasarkan penjelasan tadi, ilmuwan ini sudah berhasil menciptakan sekitar 800 lebih janin babi yang diduga memiliki organ tubuh manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka memilih babi? Padahal banyak binatang lain yang kerangkanya lebih mirip seperti manusia. Contohnya monyet, simpanse, dan lainnya. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Alasan dipilihnya babi para ilmuwan ini mengatakan bahwa babi cocok digunakan sebagai inkubator biologi untuk menumbuhkan organ manusia. Tak hanya itu, hewan tersebut juga berpotensi digunakan tak hanya untuk mengembangkan pankeras, namun juga jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan korna. Organ yang terbentuk akan menyalin gen namun menghasilkan sesuatu yang lebih mudah dan sehat, bahkan tak perlu menggunakan obat imunosupresif. Dengan efek samping selain itu, para ilmuwan menekankan bahwa penelitian menggunakan gen yang telah diedit bernama Talens masih dalam tahap awal. Penelitian tersebut mencoba untuk mengidentifikasi gen mana yang harus dikeluarkan untuk mencegah babi mengembangkan organ tertentu. Timnya juga mencoba untuk membuat dopamin manusia dari briochimeric untuk mengobati pasien penyidap penyakit Parkinson. Dan mereka juga memantau efek tersebut pada otak babi. Jika kita menemukan bahwa perkembangannya menyerupai manusia, maka kita tak akan membiarkan janin mereka lahir. Jadi alasan mereka memilih babi adalah karena mereka menganggap janin babi merupakan inkubator atau tempat sementara yang tepat berkembang tumbuhnya organ tubuh manusia. Tapi rasanya tetap aneh sekali ya, bagaimana mungkin mereka menciptakan makhluk baru yang hanya ingin diambil organ tubuhnya. Ini benar-benar sangat sadis sekali. Masih akan ada lagi pembahasan selanjutnya mengenai eksperimen ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian dapat pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodisya Priyadi. Terima kasih telah menonton!